Ibu anggota DPR RI dari Partai Golkar Kabupaten Indramayu, Bambang Hermanto, ditemukan tewas dalam kondisi tangan dan kaki terikat. Ibu kandung anggota Komisi 5 DPR RI, Bambang Hermanto, ditemukan tewas pada Kamis malam kemarin di rumahnya di Desa Sukra, Kabupaten Indramayu. Jenazah korban langsung dimakamkan di makam keluarga di Desa Patrol, Lort, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Kasus tewasnya ibu dari anggota DPR RI ini tengah ditangani oleh Polres Indramayu, Jawa Barat. Sementara saat ibu Bambang Hermanto ditemukan tewas di rumahnya, anggota Komisi 5 DPR RI ini tidak mengetahui kejadiannya karena sedang bertugas di luar kota. Bambang berharap polisi mengungkap motif pelaku yang tega membunuh ibu kandungnya tersebut. Saya juga kurang tahu pas pada saat ditemukannya ya. Tapi yang jelas sih, ada kematian yang tidak wajar. Setelah melakukan penyelidikan dan memeriksa enam orang saksi, Polres Indramayu akhirnya menangkap seorang pria berinisial T. Tersangka berinisial T ini dikenal sebagai asisten rumah tangga korban. Polisi menduga motif pelaku adalah sakit hati. Saat ini tersangka ditahan di Mako Polres Indramayu, Jawa Barat, guna pemeriksaan lebih lanjut. Kami melakukan penyelidikan terhadap keberadaan saudara T, dan akhirnya kurang dari 24 jam, tepatnya pada hari Jumat pada pukul 11.00, kami berhasil mengamankan tersangka atas nama inisial T. Jadi memang saudara T ini dipekerjakan oleh korban dan juga diketahui oleh anak-anak korban bahwa saudara T ini memang bekerja untuk bantu bersih-bersih di rumah korban seperti itu. Menurut keterangan dari saudara T, motifnya itu karena kan sakit hati. Tapi sekali lagi, kait masalah motif, kita masih akan lakukan pendalaman lebih lanjut seperti itu.